Seruling perak sepasang walet jilid 12. Entah berapa lama kemudian barulah cok giok yei ensiuman perlahan-lahan. Sepasang matanya masih terpejam rapat, namun dapat merasakan bahwa dirinya terikat pada sebuah balok kayu. Tanpa melihat keadaan sekelilingnya, dia langsung mengerahkan Wee Keng untuk memutuskan tali yang mengikat dirinya. Namun tak disangka tali itu sama sekali tidak mau putus. Di saat bersamaan, terdengar suara yang amat dingin. Cok giok yei ensiuman, kau cuma membuang-buang tenaga cok giok yei ensiuman memandang ke arah datangnya suara. Dilihatnya seorang berpakaian hitam dan memakai kain penutup muka duduk di ruangan itu. Bentuk badan dan suaranya sepertinya pernah dikenal cok giok yei ensiuman, namun tidak. Ingat di mana? Di samping orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu duduk seorang lelaki berusia tiga puluhan. Lelaki itu tampan, tapi sepasang matanya menyiratkan kelicikan hatinya. Di dalam ruangan itu tampak pula puluhan orang berdiri, termasuk si penghek. Kira-kira lima langkah di hadapan cok giok yei ensiuman, berdiri seorang sastrawan berusia empat puluhan, sepasang matanya menyorot tajam, terus memandang cok giok yei ensiuman dengan penuh perhatian. Setelah mati menyapu semua orang yang berada di ruangan itu, barulah cok giok yei ensiuman membentak sengit. Si penghek, suatu hari nanti aku pasti akan membeset kulit kalian cok giok yei ensiuman, kau sudah tiada kesempatan lagi sahut hian penghek. Ku beritahukan, aku menggunakan siasat di dalam rimba itu, sehingga kau terpancing kemari. Kini kau sudah tahu kan? Hihihi suara tawanya, sungguh menusuk telinga. Saat ini cok giok yei ensiuman baru mengerti, ternyata ketika dia mencuri pembicaraan di dalam rimba, sudah diketahui oleh si penghek, maka mereka berempat sengaja memancing cok giok yei ensiuman ke markas perkumpulan Seng Yen Hoi E. Bukan main gusarnya cok giok yei ensiuman sehingga mukanya tampak merah padam. Si penghek, aku jadi hantu pun tidak akan mengampuni kalian bentaknya sambil berkertak gigi. Hian penghek tertawa dingin lalu menyahut, itu urusan bu orang berpakaian hitam dan memakai kain penutup muka menatap cok giok yei ensiuman seraya berkata, cok giok yei ensiuman, aku mau bertanya padamu. Siapa kau tanya cok giok yei ensiuman ketus? Kau akan tahu perlahan-lahan, kau adalah ketua perkumpulan Seng Yen Hoi E orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka tertawa dingin, lalu menyahut sepatah demi sepatah. Ingat baik-baik, ketua berada di sini dengan metu berapi api cok giok yei ensiuman membentak sengit, aku tidak akan mengampunimu orang berpakaian hitam dan memakai kain penutup muka memutuskan perkataan cok giok yei ensiuman. Itu adalah urusanmu kelak, sementara ini kau tidak usah bersikap bengis. Sekarang aku mau bertanya, kau harus menjawab dengan jujur sergahnya. Sepasang matu orang itu menyorot tajam ke arah cok giok yei ensiuman, yang juga sedang menatapnya. Ketika beradu pandang dengan orang itu, cok giok yei ensiuman merasa sekujur badannya jadi merinding. Bukan main tingginya we e keng orang itu, boleh dikatakan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Yang jelas kalau bukan keberuntungan, pasti adalah musibah. Seandainya musibah, tentu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu cok giok yei ensiuman menyahut sengit. Orang gagah boleh dibunuh, tapi jangan dihina orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu berkata, Aku mau membunuh atau menghinamu, itu urusanku. Tapi aku perlu bertanya jelas dulu padamu, setelah itu barulah aku mengambil tindakan dia menatap cok giok yei ensiuman dengan dingin. Kalau kau bersedia menjawab dengan jujur, mungkin perkumpulan kami akan memakai tenagamu. Karena itu kau jangan berkeras kepala. Kini kau sudah jatuh ke tangan kami, sulit bagimu untuk meloloskan diri sepasang metu cok giok yei ensiuman membarah, kemudian dia menggigip bibirnya hingga mengeluarkan darah. Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu bertanya, Betulkah suhumu adalah seng tingit ko ai tidak salah sahut cok giok yei ensiuman sengit? Dia belum mati cok giok yei ensiuman menyahut dengan dingin. Kalau dia sudah mati, bagaimana mungkin masih bisa menerimaku sebagai muridnya? Kalau begitu, di mana dia sekarang tidak dapat diberitahukan? Lebih baik kau beritahukan secara jujur. Tidak perlu ku beritahukan secara jujur. Sungguhkah kau tidak mau beritahukan cok giok yei ensiuman menggelengkan kepala? Kelihatannya betul-betul berkeras kepala. Tidak sepasang metu orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu menyorot lebih tajam dan dingin. Cok giok yei ensiuman, Kalau begini caramu, akan menyusahkan dirimu sendiri cok giok yei ensiuman berkertak gigi hingga berbunyi gemertukan. Dia, teringat akan Fing Fiao Fek dan Cahun Ciu. Cok giok yei ensiuman berhutang budi pada kedua orang itu. Mereka berdua justru dibunuh oleh orang-orang perkumpulan Seng Yen Hwee, maka dendam mereka berdua di bahunya. Dan juga masih ada bunit co an. Ketika kakak angkatnya itu dalam keadaan sekarat, berpesan padanya harus belajar ilmu silat tinggi agar dapat membunuh Lan Lan, Putri Ketua Perkumpulan Seng Yen Hwee, pesan itu selama ini tidak pernah dilupakannya. Akan tetapi kini dirinya malah tertangkap oleh mereka. Saking gusarnya cok giok yei ensiuman mendengus dingin. HMM setelah itu dia membentak sengit, Aku boleh dibunuh, namun jangan harap aku akan menurutimu. Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Kau jangan menyesal kau mau bertindak apapun terhadap diriku. Silakan orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu berkata dingin. Au Suya, penasihat Au Lelaki yang berdiri di hadapan cok giok yei ensiuman, langsung menghadap orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka, lalu memberi hormat seraya berkata, Di sini Au Chi menerima perintah, orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka berkata, suruh dia merasakan caksin cokut ken, ilmu pembusuk hati dan tulang Au Chi segera membalikan badannya. Sepasang matanya menyorot aneh, kemudian dia menyambar pergelangan lengan cok giok yei en. Seketika cok giok yei en merasa ada aliran yang amat panas menerjang ke hati dan seluruh tulang-tulangnya. Dia merasa hatinya dan seluruh tulangnya seperti tertusuk ribuan jarum. Tak lama kemudian sekujur badan cok giok yei en mulai mengucurkan keringat, sehingga membasai pakaiannya. Dia menjerit menyayat hati, lalu pingsan seketika. Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka berseru dingin, berhenti Au Chi melepaskan tangannya, lalu mundur beberapa langkah. Tersirat berbagai macam perasaan pada wajahnya, menatap cok giok yei en yang telah pingsan. Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka berkata, bikin dia siuman kembali salah seorang anggota perkumpulan Seng Yen Hwe E segera mengambil secangkir teh lalu disiramkan ke wajah cok giok yei en, kemudian dia kembali ke tempatnya. Cok giok yei en siuman perlahan-lahan. Dia menatap semua orang-orang itu dengan dingin, lalu tertawa gelap dan bertanya, Apakah ini merupakan tindakan kalian kau tidak mau bilang tanya orang berbaju hitam memakai kain penutup muka? Tidak Ong Suya, siksa lagi dia Ong Cih mendekati cok giok yei en. Kali ini dia turun tangan jauh lebih hebat. Seketika cok giok yei en merasa hati dan tulang-tulangnya seperti digigit ribuan semut. Cok giok yei en menjerit menyayat hati lagi, lalu kembali pingsan. Salah seorang anggota perkumpulan Seng Yen Hwee mengambil secangkir teh, lalu menyeram ke wajahnya. Cok giok yei en siuman, mendadak terlintas suatu hal dalam benaknya. Dia langsung mendongakan kepala, lalu bertanya dengan lemah. Kau mau bertanya padaku, justru terlebih dahulu aku mau bertanya padamu. Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka tertegun. Kau mau bertanya apa sebetulnya siapa kau orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka menyahut dingin. Kelak kau akan tahu, kau takut menyebut namamu orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka tertawa terkekeh. Cok giok yei en, aku tidak pernah takut terhadap siapapun. Lebih baik kau bilang saja tiada yang harus ku bilang mendadak orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu bangkit berdiri. Entah bagaimana ker dia bergerak, tahu-tahu sudah berada di hadapan Cok giok yei en. Dia menatap Cok giok yei en dalam-dalam lalu membentak. Kau sungguh ingin mati Cok giok yei en tertawa dingin lalu menyaut. Kalau aku takut mati, pasti tidak akan datang kemari tiba-tiba orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu menggerakkan jari tangannya. Ternyata dia sudah turun tangan menotok jalan darah kematian Cok giok yei en. Justru di saat bersamaan, mendadak Oung Chi berseru cepat. Tunggu! Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka jadi batal menotok jalan darah kematian Cok giok yei en dan segera berpaling memandang Oung Chi. Di biru Oung Chi bergerak, namun tidak mengeluarkan suara. Kelihatannya dia menggunakan ilmu penyampaian suara kepada orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu. Orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu manggut-manggut, lalu berkata, musnahkan kepandainya, lalu masukkan ke penjara tubuh orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka berkelebat, langsung masuk ke dalam pintu samping. Sedangkan jari tangan Oung Chi bergerak-gerak, menotok jalan darah tunggu bagian dada Cok giok yei en. Seketika Cok giok yei en merasa sekujur badannya lemas tak bertenaga dan dia tahu kepandainya telah musnah. Coba bayangkan, seorang yang berkepandainya tinggi, mendadak kehilangan kepandainya. Bukankah lebih menderita daripada dibunuh dia menghela nafas panjang, dan air matanya bercucuran. Oung Chi melepaskan tali yang mengikatnya, lalu membawanya ke belakang. Ketika sedang berjalan ke dalam, telinga Cok giok yei en menangkap suara yang amat lirih. Adik kecil, harap jangan bersuara dan juga jangan menoleh, aku ingin bicara denganmu, hati Cok giok yei en tergerak. Dia sama sekali tidak menoleh dan terus membiarkan Oung Chi membawa dirinya ke belakang. Sedangkan Oung Chi melanjutkan bicaranya. Tidak peduli kau keturunan teman baikku itu atau bukan, yang jelas aku akan berusaha menyelamatkanmu. Sesungguhnya ilmu silatmu tidak musnah, namun saat ini, aku tidak boleh membebaskan totokanmu, sebab akan menimbulkan kecurigaan mereka. Maka sementara ini kau harus bersabar. Sebelum kau yakin dapat meloloskan diri janganlah coba-coba menempuh bahaya, karena kepandayan orang itu sudah mencapai tingkat yang amat tinggi. Sebetulnya Cok giok yei en ingin bertanya siapa orang itu. Akan tetapi Oung Chi telah berpesan tadi, jangan bersuara. Oleh karena itu, dia tidak berani membuka mulut. Tak seberapa lama kemudian Cok giok yei en sudah dibawa sampai di depan kamar batu, yang ternyata kamar tahanan. Tampak dua penjaga di sana. Begitu melihat kedatangannya Oung Chi, kedua penjaga itu segera memberi hormat. Menyambut kedatangan Suya, bapak penasehat ucapnya. Buka pintu perintah Oung Chi. Kedua penjaga itu mengangguk. Ya, tak lama kemudian terdengarlah suara ser-ser pintu kamar tahanan itu terbuka. Oung Chi mendorong Cok giok yei en ke dalam seraya berkata. Cok giok yei en, baik-baiklah beristirahat di situ setelah itu terdengar suara boom pintu kamar tahanan itu sudah tertutup kembali. Cok giok yei en yang terdorong ke dalam kamar tahanan itu langsung roboh dan matanya berkunang-kunang. Berselang beberapa saat barulah dia dapat bangkit berdiri, namun tidak dapat melihat apapun, sebab di jalan kamar tahanan itu amat gelap. Cok giok yei en berkata dalam hati, siapa Oung Suya itu? Dan sebetulnya aku ini keturunan siapa? Dia berniat menyelamatkanku, tapi mengapa tidak mau segera membebaskan jalan darahku kemudian dia berpikir. Ternyata yang dipikirkannya adalah orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka. Kelihatannya kepandayan orang itu tinggi sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin si penghek tiada tempat duduk di ruang itu? Cok giok yei en terus berpikir, namun tidak menemukan jawabannya. Yang jelas dia merasa kepandayanya masih rendah. Melawan si penghek saja sudah terjungkal. Bagaimana mungkin melawan orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka itu? Kecuali, berhasil menemukan seruling perak dan kitab cucian. Kesimpulannya harus berhasil mencari seruling perak dan kitab cucian, barulah bisa membalas dendam. Akan tetapi, apabila berhasil mencari seruling perak, harus pula diserahkan kepada keturunan ciok. Walau dirinya juga bermarga ciok, tapi bukan keturunan hetian tai hiap ciok yei guan. Kalau begitu dia keturunan siapa? Banyak orang mengatakan, bahwa dirinya mirip seseorang. Mungkin dirinya keturunan ciok yei guan. Kalau benar, maka, dia tidak mau berpikir lagi. Sebab dirinya tidak mungkin begitu tinggi. Akan tetapi berdasarkan semua itu, kelihatannya dirinya bukan keturunan orang biasa. Dia masih ingat akan apa yang dikatakan si bongko arak, pengemis tua teh ke dan ou suya dari perkumpulan Seng Yen Hwe, itu telah membuktikan sesuatu. Wajah seseorang memang bisa mirip orang lain, tapi tidak mungkin ada tiga orang mengatakan bahwa dirinya mirip seorang kawan baik mereka. Memang sayang sekali, Ken Haid Kiam telah dibunuh oleh orang yang menyamar sebagai ciok giok yei guan. Kalau tidak, berdasarkan surat itu pasti telah terungkap asal-usulnya. Mendadak dia berkertak gigi sambil mengambil keputusan. Apabila dia berhasil meloloskan diri, dia pasti akan memusnahkan perkumpulan Seng Yen Hwe. Namun kini kepandainya telah musnah, maka ketajaman matanya pun berkurang, tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam kamar tahanan itu. Dia menjulurkan tangannya merabah ke sana kemari, hanya dinding batu. Kalau ingin meloloskan diri, harus memiliki pedang pusaka untuk membelah dinding batu itu. Tentunya tidak mungkin, sebab kini dirinya sudah terkurung di dalam kamar batu, juga telah kehilangan kepandainya. Kini dia cuma berharap oucih menepati janjinya, memunculkan diri untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, tentunya sulit baginya untuk meloloskan diri dari kamar tahanan tersebut. Ini membuat ciok giok yei guan berduka sekali. Aku tidak boleh mati, karena masih banyak beban dendam yang harusku balas. Seandainya aku mati sekarang, aku pasti merasa penasaran sekali, gumamnya. Tanpa terasa air matanya pun bercucuran, namun dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Sedangkan di luar kamar tahanan juga tidak terdengar suara apapun. Ciok giok yei en duduk kembali. Setelah itu dia merogoh ke dalam bajunya, ternyata tiada sesuatu yang hilang. Itu membuatnya berlega hati, karena di dalam bajunya terdapat kitab im yang cinkoi, yang diperoleh tiat yeu kyesu dengan pengorbanan nyawanya, lagi pula menyangkut kebahagiaan hidupnya. Juga mengenai cincin giok pemberian bunit coan, itu pun tidak boleh hilang, karena cincin itu merupakan benda kepercayaan liok bun. Benda lain adalah berupa beberapa macam obat peninggalan tiong ciu yei, yang harus dipergunakannya saat berkelana di dunia persilatan. Semua obat itu pun tidak boleh hilang. Semua kenangan masa lampau mulai terbayang di depan matanya. Begitu juga orang-orang yang dikenalnya, satu persatu mulai muncul di lepas matanya pula. Mendadak terdengar suara hlaan nafas lirih. Ciu Giok Yei En tertegun, dan segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Terdengar lagi suara hlaan nafas lirih. Ciu Giok Yei En berpikir, apakah di dalam kamar tahanan ini terdapat orang lain? Dia cepat-cepat bangkit berdiri, lalu merabakian kemari. Namun sungguh di luar dugaan, tiada seorang pun berada di dalam kamar itu. Sekonyong-konyong terdengar suara krek sebuah pintu kecil terbuka dan terdengar pula suara orang di luar kamar. Nasimu, ambillah Ciu Giok Yei En cuma mendengus dingin, HMM dia sama sekali tidak mempedulikannya. Hei, kau dengar tidak bentak orang yang di luar kamar. Sesungguhnya Ciu Giok Yei En tidak mau mengambil nasi itu. Tapi karena perutnya memang sudah lapar, maka terpaksa nasi itu diambilnya. Ternyata nasi itu berada di sebuah nampan dilengkapi dengan dua macam hidangan. Di saat bersamaan, terdengar lagi suara. Krak pintu kecil itu tertutup kembali, dan kamar tahanan itu berubah menjadi gelap lagi. Ciu Giok Yei En duduk, lalu mulai makan. Seusai makan, ketika dia mau beristirahat, sekonyong-konyong terdengar lagi suara hlaan nafas panjang. Kali ini suara hlaan nafas itu kedengarannya agak dekat. Ciu Giok Yei En mendengarkan dengan penuh perhatian, agar tahu arah suara hlaan nafas itu. Beberapa saat kemudian terdengar ucapan yang amat lirih, Lagi-lagi seorang yang bernasib sama, hati Ciu Giok Yei En, tergerak dan dia cepat-cepat mendekati dinding batu. Kemudian dia menjulurkan tangannya mengetuk dinding batu tersebut. Siapa kau terdengar suara dari luar? Ciu Giok Yei En menyahut dengan suara rendah, karena khawatir terdengar oleh penjaga. Namaku Ciu Giok Yei En, Ciu Giok Yei En mengehening sejenak. Tiba-tiba terdengar lagi suara orang tersebut. Bagaimana kau jatuh ke tangan mereka? Aku menguntip si penghek, terjebak ke dalam suatu formasi aneh sehingga tertangkap oleh mereka, jawab Ciu Giok Yei En dengan jujur. Kalau begitu mereka telah memusnahkan kepandayanmu ya. Mohon tanya siapa anda aku adalah. Orang itu tidak melanjutkan jawabannya. Aku ingin mengundangmu, kamar tahanan ini terbuat dari dinding batu, bagaimana mungkin aku akan ke tempatmu sahut Ciu Giok Yei En? Aku punya akal, kemudian suasana menjadi hening. Ciu Giok Yei En tidak habis pikir, orang yang ada di kamar sebelah itu punya akal apa? Bukankah itu cuma bermimpi? Jangan-jangan orang itu sudah lama terkurung di sini sehingga menyebabkan pikirannya menjadi kurang waras. Di saat bersamaan mendadak terdengar suara krek dinding batu itu terbuka dan muncul sebuah lubang. Terdengar lagi suara orang itu. Kau boleh kemari, Ciu Giok Yei En terperangah, kemudian merangkak ke kamar batu sebelahnya. Karena terlampau gelap, Ciu Giok Yei En tidak dapat melihat wajah orang tersebut. Orang itu memegang lengan Ciu Giok Yei En sambil bertanya. Mereka menotok jalan darah apa di tubuhmu ternyata orang itu masih bertenaga. Pertanda kepandainya belum musnah. Maka tidak mengherankan kalau lengan Ciu Giok Yei En yang dipegangnya terasa sakit sekali. Aduh jeriknya kesakitan. Orang itu segera melepaskan tangannya. Maaf, aku lupa bahwa kepandainmu telah musnah, katanya. Tidak apa-apa, sahut Ciu Giok Yei En lemah. Jalan darah apa yang mereka totok? Mungkin aku dapat memulihkan kepandainmu, tanya orang itu lagi. Jalan darah Tung Hu Hiat, Tung Hu Hiat Ya, hening sejenak. Setelah itu barulah terdengar suara orang tersebut. Heran. Mengapa mereka tidak menotok jalan darah Hii Hai Hiatmu entahlah. Aku pun tidak jelas, apabila orang yang berkepandain tinggi, jalan darah Hii Hai Hiatnya tertotok, sudah sulit untuk memulihkan kepandainnya. Ciu Giok Yei En juga paham akan hal tersebut. Siapa yang menotok jalan darahmu? Tanya orang itu. Aduh suya perkumpulan Seng Yen Hwe, sungguh mengherankan. Orang itu berhati kejam. Bagaimana dia berbelas kasihan padamu? Sungguh membuat orang tidak mengerti Anda kenal orang itu? Tanya Ciu Giok Yei En. Tidak kenal, kalau begitu, bagaimana Anda tahu dia berhati kejam ketika aku tertangkap oleh mereka, melihatnya turun tangan terhadap bawahannya tanpa memberi ampun. Boleh dikatakan dia tak berperasaan sama sekali, Ciu Giok Yei En merasa dingin sekujur badannya. Tidak disangka Oh Ciu itu berhati begitu kejam. Namun terhadap dirinya orang itu justru tidak berniat jahat, cuma menotok jalan darah Tung Hu Hiatnya. Kalau dia menotok jalan darah Hii Hii Hiat, habislah Ciu Giok Yei En, jangan harap dapat menuntut. Balas semua dendam itu. Berselang sesaat, Ciu Giok Yei En berkata, maaf, ketajaman mataku berkurang, sehingga tidak dapat melihat jelas, orang itu langsung memutuskan perkataan Ciu Giok Yei En. Sekarang aku akan membantumu membebaskan totokan itu agar pulih kepandayanmu, barulah kita bercakap-cakap, dia mulai menotok beberapa jalan darah Ciu Giok Yei En. Ikuti hawa murniku untuk menerjang ke jalan darah Tung Hu Hiat Ciu Giok Yei En mengangguk, lalu menghimpun hawa murninya untuk disatukan dengan hawa murni orang itu menerjang ke arah jalan darah Tung Hu Hiat. Berselang beberapa saat kedua hawa murni itu berhasil menembus jalan darah Ciu Giok Yei En tersebut. Maka kepandayan Ciu Giok Yei En pun pulih seketika. Kini dia sudah dapat melihat jelas wajah orang itu, sehingga mengeluarkan suara. Ih setelah itu berkata, lo Ciam Pungue, rasanya kita pernah bertemu, tapi entah di mana, ternyata orang itu berdandan seperti sastrawan, berusia lima puluhan. Tidak salah, kita memang pernah bertemu satu kali, sahutnya sambil tersenyum. Mendadak Ciu Giok Yei En teringat, kita pernah bertemu di sebuah rumah makan. Ketika itu lo Ciam Pungue bersama seorang gadis berpakaian ungu ya, kan sastrawan tua itu manggut-manggut. Tidak salah, bagaimana lo Ciam Pungue ditangkap oleh mereka? Panjang sekali ceritanya, bolahkah aku tahu bagaimana ceritanya sepasang metu sastrawan tua menyorot tajam. Namun badannya agak gemetar, pertanda hatinya tidak tenang. Menyaksikan itu, Ciu Giok Yei En segera berkata, kalau lo Ciam Pungue merasa tidak leluasa, lebih baik tidak usah diceritakan. Sastrawan tua mengjelenggelengkan kepala lalu berkata, kau jangan salah paham, dia menatap Ciu Giok Yei En. Saudara kecil, tahukah kau siapa aku mohon lo Ciam Pungue Sudi memberitahukan sastrawan tua menghela nafas panjang. Aku adalah Seng Ciu Suseng, sastrawan bertangan mujizat, katanya dengan suara rendah. Mendengar itu, Ciu Giok Yei En langsung meloncat bangun dan menatap sastrawan tua dengan penuh dendam. Seng Ciu Suseng sehing bentaknya, tidak salah, aku adalah orang yang sedang kau cari, saat ini Ciu Giok Yei En menjadi serba salah. Sebab orang tersebut adalah musuh besar suhunya, tapi juga merupakan penolongnya. Karena itu dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri termangu-mangu dan menatap Seng Ciu Suseng dengan penuh kebencian. Mendadak muncul bayangan Seng Ting Net Kuai di depan matanya. Keadaan Seng Ting Net Kuai amat mengenaskan, hidup menderita dan tersiksa belasan tahun di lembah ular. Oleh karena itu Ciu Giok Yei En berkata dengan dingin sekali. Sehing, tentunya kau tidak melupakan kejadian lampau itu. Ya, kan Seng Ciu Suseng mengangguk. Tentunya aku masih ingat dengan jelas, sepasang matu Ciu Giok Yei En menyorot tajam. Bagus. Kau telah memulihkan kepandaianku. Namun dendam suhuku denganmu tidak dapat dikaitkan dengan urusan ini. Maka ku harap Kasudi memaafkan aku boleh. Ciu Giok Yei En langsung memutuskan perkataannya. Suatu hari nanti, setelah semua urusan ku beres, aku akan bunuh diri dimakamu untuk membalas budi pertolonganmu yang telah memulihkan kepandaian Ciu Giok Yei En mulai mengangkat sebelah tangannya, siap menghantam Seng Ciu Suseng. Sedangkan Seng Ciu Suseng sama sekali tidak bergerak. Dia mendengarkan kepala memandangnya sambil berkata perlahan-lahan. Saudara kecil, bolahkah aku bicara sebentar Ciu Giok Yei En segera menurunkan tangannya dan menyahut, bicaralah saudara kecil, duduklah dulu kata Seng Ciu Suseng. Ciu Giok Yei En mengerutkan kening, kemudian duduk di hadapan sastrawan tua itu. Seng Ciu Suseng berpikir sejenak, setelah itu barulah berkata. Urusan Kang Ong Pat Kiat dengan Su Humu merupakan suatu kesalahan pahaman, Ciu Giok Yei En mengeluarkan suara oh lalu bertanya, Ciu. Tiong Tau Seng Ciu Suseng mengangguk. Tidak salah, dialah yang menghasut kami, Tiat Yeuk Yei Sub pernah memberitahukan padaku, katanya Ciu Giok Yei En. Setelah kejadian itu, barulah kami tahu telah dihasut olehnya, tapi sudah terlambat, kini Ciu Giok Yei En lebih mengerti, bahwa semua penderitaan Seng Teng Net Kuai itu, dikarenakan hasutan Ciu Tiong Tau. Sebab itu, sepasang matanya tampak berapi-api, aku bersumpah harus membunuhnya katanya dengan sengit. Ciu Giok Yei En memandang Seng Ciu Suseng. Lo Ciam Pue Tau Ciu Tiong Tau berada di mana? Tanyanya. Semula aku mencurigai ketua perkumpulan Seng Yen Hwe E adalah dia, sahut Seng Ciu Suseng seimbukanda aku tetap bercuriga dia berada di dalam perkumpulan Seng Yen Hwe E. Mengapa Lo Ciam Pue E bercuriga begitu? Justru karena aku bercuriga, maka aku kemari, sahut Seng Ciu Suseng sehing hati Ciu Giyok Yei En tersentak. Lo Ciam Pue E sengaja kemari tanyanya. Ya, mohon petunjuk Lo Ciam Pue E saudara kecil, pernahkah kau bertemu seorang yang memakai kain penutup muka tanya Seng Ciu Suseng sehing sambil menetapnya. Orang yang memakai kain penutup muka dia adalah orang misterius berpakaian hitam memakai kain penutup muka di dalam perkumpulan Seng Yen Hwe E, pernah bertemu, memangnya kenapa kepandayan orang itu amat tinggi. Aku curiga dia adalah Ciu Tiong Tau. Tapi aku tidak dapat membuktikannya. Ketika aku tertangkap oleh mereka, aku pernah memancingnya dengan perkataan, namun dia tidak memperlihatkan reaksi apapun, ada urusan apa Lo Ciam Pue E mencarinya tanya Ciu Giyok Yei En. Sederhana sekali. Aku ingin mengumpulkan kaum persilatan yang sehaluan menangkapnya, agar dapat menuntut balas dendam suhumu, juga membersihkan nama baik kami Keng Ong Pat Kiat, bukan main terharunya Ciu Giyok Yei En. Lo Ciam Pue E, itu telah menyusahkanmu, katanya. Kalau tidak begitu, hatiku tak dapat tenang selamanya. Ciu Giyok Yei En menghela nafas panjang sambil berkata, Lo Ciam Pue E, dulu aku amat mendendam pada Keng Ong Pat Kiat. Tapi setelah mendengar penuturan Ciu Giyok Yei En menjawab dengan jujur. Sekarang aku sudah percaya seluruhnya. Mulai saat ini aku tidak akan mendendam terhadap Keng Ong Pat Kiat lagi. Aku pun percaya bahwa almarhum suhuku pasti memakluminya di alam baka, sepasang mati Seng Ciu Suseng berbinar. Terima kasih atas pengertian saudara kecil, ucapnya. Jangan berkata demikian, itu memang merupakan suatu kesalahpahaman. Tadi aku terlampau emosi, mohon lo Ciam Pue E sudi memaafkanku, Seng Ciu Suseng sehing tersenyum. Kau tidak bersalah. Namun terhadap Ciu Tiong Tau, saudara kecil harus menaruh perhatian khusus. Sebab kemungkinan besar orang berpakaian hitam memakai kain penutup muka adalah Ciu Tiong Tau, Ciu Giyok Yei En mengangguk. Ya Seng Ciu Suseng sehing menatap wajah Ciu Giyok Yei En lekat-lekat, kemudian bertanya, siapa nama ayahmu mendengar pertanyaan sastrawan tua itu, air muka Ciu Giyok Yei En agak berubah. Lo Ciam Pue E jangan mentertawakanku. Terus terang hingga saat ini aku belum tahu akan asal usulku, jawahnya dengan jujur. Seng Ciu Suseng sehing manggut-manggut. Tapi aku lihat kau mirip seseorang, hati Ciu Giyok Yei En, tergetar dan dia langsung bertanya. Mirip siapa apakah tiada seorang pun memberitahukan padamu Ciu Giyok Yei En menghela nafas panjang, beberapa Lo Ciam Pue E pernah bilang, tapi cuma setengah-setengah. Maka aku mohon tetunjuk Lo Ciam Pue E, Seng Ciu Suseng sehing berpikir sejenak. Aku percaya pasti benar. Mereka tidak mau bilang pasti ada sebabnya. Karena itu, aku pun merasa tidak leluasa memberitahukan padamu. Tapi, ada satu hal perlu ku beritahukan padamu, hal apa dulu aku dan ayahmu pernah ada janji, yakni putriku bernama Yang 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 dijodohkan padamu. Lo Ciam Pue E, Seng Ciu Suseng menggoyangkan tangannya agar Ciu Giyok Yei En diam. Kemudian dia melanjutkan penuturannya. Justru karena ini, maka aku menempuh bahaya kemari, agar dapat menjernihkan kesalahpahaman antara Kang Ong Pat Kiat dengan Seng Ting Et Koei padamu. Kini kesalahpahaman itu telah jernih, aku, ucapan sastrawan tua itu terhenti mendadak. Tampak keringat sebesar-besar kacang hijau merembes keluar dari keningnya. Lo Ciam Pue E, kenapa tanya Ciu Giyok Yei En? Orang memakai kain penutup muka itu menotok jalan darah Ciaw Dwe E Hiat Ku, maka setiap enam jam, pasti kambuh satu kali. Seng Ciu Suseng Sehing menghela nafas panjang, lalu melanjutkan penuturannya. Tiada seorang pun yang dapat membebaskan totokan itu. Kalaupun aku keluar, nyawaku tetap tidak dapat bertahan lama. Lagi pula, akan menambah penderitaan Yong Yang. Maka aku mengambil keputusan tinggal di sini untuk menyelidiki, setelah itu barulah aku pergi mencarimu. Seng Ciu Suseng berhenti sejenak, kemudian melanjutkan lagi. Kinika sudah kemari, ini merupakan kesempatanku untuk menjelaskan padamu. Baik-baiklah terhadap Yong Yang, barulah hatiku bisa tenang, urusan ini, aku, tidak bisa mengabulkannya, sahut Kyok Gyok Yei En. Seng Ciu Suseng mengerutkan kening, kelihatannya amat menderita sekali. Kau tidak setuju tanyanya. Bukan, melainkan karena dua hal, katakanlah pertama, aku belum tahu jelas apakah diriku keturunan orang itu atau bukan, maka aku tidak bisa sembarangan memperistri seorang gadis, Seng Ciu Suseng Sehing manggut-manggut. Mendadak wajahnya tampak berseri. Ada, Kyok Gyok Yei En tercengang. Ada apa? Apakah di bagian dadamu terdapat sebuah tahilalat merah hati Kyok Gyok Yei En tersentak? Dia sama sekali tidak menyangka bahwa sastrawan tua itu pun akan bertanya demikian padanya. Tahilalat marah ya? Apakah ada tahilalat merah di bagian dadamu ada? Kalau begitu, tidak akan salah lagi, kau calon menantuk wajah Seng Ciu Suseng Sehing berubah amat lembut. Nak, katakan hal kedua itu wajah Kyok Gyok Yei En langsung memerah. Hal kedua, secara tanpa sengaja aku makan pil api ribuan tahun, sehingga badanku berubah menjadi tidak seperti orang biasa, katanya dengan suara rendah. Pil api ribuan tahun ya, Seng Ciu Suseng Sehing mengjelenggelengkan kepala seraya berkata, ini memang merupakan hal yang sulit diputuskan. Kyok Gyok Yei En cepat-cepat memberitahukan. Lo Chiampo E, aku punya kitab imb yang cinkoi, kitab imb yang cinkoya, kitab itu diperebutkan oleh golongan hitam. Bagaimana kau? Memperolehnya Kyok Gyok Yei En segera menutur tentang Lu Jin memasuki goa banho atong mencuri kitab tersebut. Setelah itu menambahkan, Mok Klo Chiampo E yang menghadiahkan kitab itu padaku, lalu bagaimana dia air matu Kyok Gyok Yei En mulai meleh. Apa yang terjadi atas dirinya tanya Seng Ciu Suseng Sehing dia sudah mati, sahut Kyok Gyok Yei En sambil menghapus air matanya. Mati Kyok Gyok Yei En mengangguk. Justru di saat bersamaan, mendadak terdengar suara langkah di luar kamar. Nak, cepat kembali ke tempatmu, aku akan cari akal untuk menyelamatkanmu kata sastrawan berusia lima puluhan itu dengan suara rendah. Kyok Gyok Yei En mengangguk, lalu cepat-cepat merangkak ke dalam kamar tahanannya. Sedangkan Seng Ciu Suseng juga bergerak cepat menutup kembali dinding batu itu, kemudian pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian. Kyok Gyok Yei En sudah kembali ke kamar tahanannya. Dia duduk sambil memperhatikan pintu kamar. Pintu kamar itu terbuka perlahan-lahan, menyusul tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam. Eh, kau seru Kyok Gyok Yei En. Ternyata yang berkelebat ke dalam itu adalah gadis berbaju hijau, yang pernah dua kali ditolongnya. Wajah gadis itu kelihatan tegang sekali, memberi isyarat pada Kyok Gyok Yei En agar tidak bersuara. Dia mendekati Kyok Gyok Yei En, lalu berkata dengan suara rendah. Cepat pergi, jangan membuang waktu desak gadis berbaju hijau. Mohon tanya, sebetulnya siapa Nona tanya Kyok Gyok Yei En. Sekarang tiada waktu untuk menjelaskan, namaku Huy Huy, Huy Huy, seketika Kyok Gyok Yei En teringat akan lan-lan. Dia adalah musuh besar Bungit Choan, kakak angkatnya, juga merupakan mantan istri kakak angkatnya itu. Maka Kyok Gyok Yei En harus membunuhnya demi membalaskan dendamnya. Namun Huy Huy adalah gadis yang lemah lembut. Tak diduga dia akan menempuh bahaya menolong Kyok Gyok Yei En. Tentu, sebab sudah dua kali Kyok Gyok Yei En menyelamatkannya. Maka gadis berbaju hijau tersebut ingin membalas budinya. Berhubung Nona berniat menolongku, bolehkah sekaligus menolong seorang lagi tanya Kyok Gyok Yei En? Siapa tanya gadis berbaju hijau? Seorang lociampue yang ditahan di kamar sebelah, justru di saat bersamaan, dinding batu terbuka sedikit. Lalu tampak Seng Chiu Seng Sehing merangkak ke kamar tahanan Kyok Gyok Yei En. Nak, kau sudah boleh pergi, katanya. Bapak mertua, mari kita pergi bersama sahut Kyok Gyok Yei En. Hui hui tertegun, karena tidak menyangka mereka berdua adalah menantu dan mertua. Seng Chiu Seng Sehing berkata, Bukankah aku telah memberitahukanmu, diriku telah tertotok oleh semacam ilmu totokan beracun sehingga nyawaku sulit dipertahankan lagi. Lagi pula Tiat Yeu Kya Esu telah mati, berarti Kang Ong Pat Kiat sudah tiada. Untuk apa aku masih hidup? Yang penting kau harus baik-baik memperlakukan Yang Yang. Matipun aku tidak akan penasaran, dia menatap Kyok Gyok Yei En. Melihat tubuhmu, tentu Yang Yang tidak mampu melayanimu. Maka, kau harus punya istri lebih dari dua, dan juga harus menyuruh mereka memahami kitab Im Yang Cinkoi, Kyok Gyok Yei En mengangguk. Ya, baik, cepatlah pergi mendadak jari tangan Seng Chiu Seng Sehing bergerak, ces. Ternyata Seng Chiu Seng bunuh diri dengan kera menotok jalan darah tayang hiatnya sendiri, roboh dan binasa seketika. Kyok Gyok Yei En langsung menangis. Namun gadis baju hijau segera menutup mulutnya seraya berkata, Jangan menangis, cepat pergi. Mengenai mayat ini, aku akan berusaha menguburnya, setelah itu dia berbisik sejenak di pelingah Kyok Gyok Yei En, lalu membawa keluar. Ketika mereka berdua melalui sebuah lorong, tampak beberapa mayat tergeletak di lorong itu, jelas adalah perbuatan hui-hui. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa, tak lama kemudian tiba di mulut lembah. Saudara Kyok, aku cuma bisa mengantarmu sampai di sini. Cepatlah pergi, kata hui-hui. Usai berkata, gadis berbaju hijau itu segera melesat pergi. Kyok Gyok Yei En juga tidak berani berlaku ayal, langsung melesat melalui mulut lembah itu. Di saat sedang melesat pergi, justru Kyok Gyok Yei En tidak habis pikir dan terheran-heran, karena tidak menyangka Seng Chiu Su Seng Sehing adalah calon mertuanya. Bahkan tentang perjodohan itu, malah kedua orang tuanya yang menjodohkannya. Kalau begitu, sebetulnya siapa kedua orang tuanya? Mengapa calon mertuanya itu tidak mau memberitahukannya? Apakah setelah memberitahukannya, akan terjadi sesuatu yang fatal? Kelihatannya kedua orang tuanya merupakan tokoh persilatan yang amat terkenal. Lalu dia masih ingat akan perkataan Seng Chiu Su Seng Sehing, bahwa dia mencurigai orang memakai kain penutup muka dari perkumpulan Seng Yen Hwe itu adalah Chiu Tiong Tau. Maka mulai sekarang dan selanjutnya dia harus menyelidiki orang itu. Aku pasti akan kemari lagi, gumamnya. Sementara Chiu Giyok Yen terus melesat, ternyata dia telah meninggalkan lembah itu. Mendadak dia merasa ada angin pukulan dari empat penjuru mengarahnya. Di saat bersamaan terdengar pula suara yang amat dingin, bocah, sungguh tidak kecil kepandayanmu Chiu Giyok Yen segera memandang kesekelilingnya. Tampak empat orang aneh berdiri mengetungnya. Masing-masing bertubuh tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Tampang orang yang bertubuh tinggi itu amat menyeramkan. Sepasang bahunya naik dan sepasang biji matanya melotot keluar, persis seperti setan gantung diri. Yang bertubuh pendek hidungnya kecil, begitu pula mulutnya. Kelihatannya seperti anak kecil berusia dua belasan namun keningnya sudah keriput. Sedangkan yang gemuk perutnya gendut, wajahnya memerah dan sepasang matanya memancarkan sinar tajam. Tangannya gendut, wajahnya merah dan sepasang matanya memancarkan sinar tajam. Tangannya membawa sebuah swipoa, alat hitung Cina, yang gemerlapan dan terus berbunyi pera-a-a yang kurus bagaikan sosok jai langkung. Tulang-tulangnya menonjol boleh dikatakan tiada dagingnya sama sekali. Keempat orang aneh itu berkedudukan apa di perkumpulan Seng Yeng Hwee, Chok Gyok Yien tidak tahu sama sekali. Siapa kalian cepat beritahukan bentaknya? Orang yang bertubuh tinggi balik bertanya dengan dingin, Bocah, pernahkah kau dengar si Sing Kui? Empat bentuk setan si Sing Kui tidak salah Chok Gyok Yien melengos. HMM. Kalian berempat memang berbentuk seperti setan, aku akan menghabiskan kalian. Chok Gyok Yien belum pernah mendengar tentang si Sing Kui, tentunya tidak tahu bagaimana kepandayan mereka. Oleh karena itu, dia langsung menyerang si Sing Kui, dengan jurus pertama ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Si Sing Kui tidak tahu Chok Gyok Yien berkepandayan begitu tinggi, maka mereka berempat tidak berkelit, sedangkan serangan Chok Gyok Yien ditujukan kepada si Pendek. Seketika terdengar suara jeritan dan tampak badan si Pendek terpental beberapa depa. Akan tetapi, mendadak si Pendek bersalto di udara, kemudian meluncur ke arah Chok Gyok Yien disertai dengan serangan dasyat. Bocah, hari ini kau tidak bisa lolos bentaknya. Ternyata si Pendek telah mengeluarkan sebuah cambuk panjang, menyerang Chok Gyok Yien. Chok Gyok Yien menjelat ke samping. Akan tetapi ujung cambuk itu tetap mengikutinya. Bukan main terkejutnya Chok Gyok Yien. Dia tidak menyangka si Pendek yang bertampang tidak karuan itu memiliki kepandayan begitu tinggi. Lagi pula si Pendek berhasil mengelak ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang yang dilancarkannya. Kelihatannya di dalam perkumpulan Seng Yen Hwe, memang terdapat banyak pesilat tangguh. Di saat bersamaan ujung cambuk itu sudah menyambar kepala Chok Gyok Yien. Meskipun Chok Gyok Yien berkepandayan tinggi tapi juga sulit baginya untuk mengelak serangan itu. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan nyaring. Setan Pendek, jangan berlagak di sini tampak sosok bayangan meluncur ke tempat itu sekaligus menjulurkan tangannya menangkap cambuk si Pendek dan membentak sengit. Pergi kau tahu-tahu si Pendek telah terpental beberapa depa. Di saat bersamaan Chok Gyok Yien memandang ke arah orang yang baru muncul. Ternyata seorang wanita bercadar. Chok Gyok Yien merasa kenal akan bentuk tubuh wanita bercadar itu namun lupa pernah bertemu di mana. Sementara si Pendek yang terpental itu sudah bangkit berdiri sambil melototi wanita bercadar. Sedangkan ketiga setan lain bertanya serentak, siapa kau Te Chang Ong Polsat? Aku kemari khusus untuk menangkap kalian berempat setan kelaparan sahut wanita bercadar. Setan gemuk tertawa gelak. Hahaha. Bagus sekali kedatanganmu, karena kebetulan kami sedang kehabisan uang, maka harus menangkapmu untuk dijual ke tempat pelesiran. Hahaha. Suara tawanya melengking-lengking seperti suara burung gagak malam, amat menusuk telinga dan membuat darah bergolak. Setan gemuk, ilmu Sian In Kang, ilmu suara tawamu, tidak dapat mempengaruhiku mentak wanita bercadar. Mendadak dia bergerak cepat menerjang ke arah si Sing Kui dan seketika tampak sepasang telapak tangannya berkelebat. Kelihatannya si Sing Kui tahu akan kelihayan wanita itu, maka mereka berempat segera berkelit ke arah samping. Sementara Chiok Giok Yee In yang menyaksikan pertarungan itu merasa khawatir pada wanita bercadar. Si Sing Kui, serahkan nyawa kalian bentaknya mengguntur. Akan tetapi pada waktu bersamaan wanita itu sudah menerobos keluar seraya berkata nyaring. Siapa butuh bantuanmu Chiok Giok Yee In tertegun lalu berdiri termangu-mangu. Namun wanita bercadar tidak diam. Dia membentak nyaring sambil menerjang si Sing Kui. Bukan main cepatnya gerakan wanita itu. Metu Chiok Giok Yee In menjadi kabur dibuatnya. Dia justru tidak ingat sebetulnya siapa wanita itu. Berdasarkan sorotan matanya, wanita itu kelihatan seperti mempunyai dendam kebencian padanya. Sesungguhnya Chiok Giok Yee In bisa meninggalkan tempat itu, namun dia ingin tahu bagaimana akhir pertarungan mereka dan juga ingin tahu siapa wanita bercadar tersebut. Mendadak terdengar suara jeritan si Sing Kui. Ternyata mereka berempat telah terluka. Seketika si Sing Kui lari terbirit-birit ke dalam lembah, rupanya mereka berempat ingin minta bantuan. HMMM dingus wanita bercadar. Dia membalikan badannya berjalan mendekati Chiok Giok Yee In, lalu berdiri di hadapannya. Ketika Chiok Giok Yee In beradu pandang dengan wanita itu, tersentaklah hatinya kemudian dia berkata dalam hati, Sungguh tinggi lwekangnya Chiok Giok Yee In, tak disangka kita akan bertemu di sini kata wanita itu dengan dingin. Chiok Giok Yee In tertegun, sebab wanita itu tahu namanya. Sebaiknya dia tidak tahu siapa wanita itu. Mohon tanya siapa nona tanyanya. Kau ingin tahu tidak salah, sebelum kau tahu siapa diriku, lebih dahulu kau harus tahu akan satu hal-hal apa. Jangan kau kira pertarunganku dengan si Sing Kui tadi demi menyelamatkanmu Chiok Giok Yee In tercengang. Bukan menyelamatkanku? Tentu, bolahkah kau menjelaskan padaku HMMM dingus wanita bercadar. Aku tidak menghendaki kau mati di tangan mereka maksudmu kau harus mati di tanganku Chiok Giok Yee In mengerutkan kening. Aku dan kau tiada dendam apa-apa, tidak ada. Enak saja kau bicara air muka Chiok Giok Yee In langsung berubah menjadi dingin. Sebetulnya siapa kau? Lebih baik buka saja cadarmu agar aku tahu siapa kau. Aku ingat selalu akan budi dan dendam. Apabila di antara kita terdapat dendam, aku bersedia kau tindak, katanya dengan suara dalam. Tentunya ada dendam sahut wanita bercadar. Chiok Giok Yee In tertawa dingin. Ada dendam tidak akan salah kalau begitu, Bukalah cadarmu wanita itu mengangkat sebelah tangannya perlahan-lahan, kemudian melepaskan cadarnya. Begitu melihat wajah wanita itu Chiok Giok Yee In terbelalak dan matanya mulai berkaca-kaca. Adik Inging serunya tak tertahan. Ternyata wanita itu adalah C.O. Inging, putri almarhum C.O. Uyung Leong. Mereka berdua itu baru berpisah beberapa bulan, Namun C.O. Inging telah memiliki kepandayan tinggi, Berhasil mengalahkan si Sing Kui dari perkumpulan Seng Yen Hoi E. Itu membuat Chiok Giok Yee In, entah harus bergirang atau cemas. Di saat Chiok Giok Yee In ingin melangkah maju, Mendadak C.O. Inging membentak sengit. Chiok Giok Yee In, kalau kau masih berani maju selangkah lagi, Aku pasti membunuhmu hati Chiok Giok Yee In langsung menjadi dingin, Dan dia segera menghentikan langkahnya. Adik Inging, kau, katanya dengan suara gemetar. Siapa adik Ingingmu adik Inging, Apakah kau sudah lupa ketika aku tinggal di rumah melewati hari-hari yang penuh penderitaan sepasang metu C.O. Inging membara? Aku tidak akan lupa, bahkan terus ingat selalu katanya sengit. Chiok Giok Yee In, mengenai kematian ayahku, Tentunya kau belum lupa sekujur badan Chiok Giok Yee In gemetar, Kemudian dan menghela nafas panjang seraya berkata, Adik Inging Paman C.O.U. bunuh diri, Aku, kau yang mendesak ayahku hingga bunuh diri. Sekarang aku bertanya, Harus atau tidak aku menuntut balas dendam ayahku sergah C.O. Inging Lupsok Giok Yee In menghela nafas panjang. Memang harus, sahutnya sedih. Namun kemudian dia memanggil gadis itu. Adik Inging, sebelum Chiok Giok Yee In usai berkata, C.O. Inging sudah membentak. Aku bukan adik Ingingmu, Harap tahu diri wajah gadis itu tampak bengis sekali, Kelihatannya dia memang ingin mencabut nyawa Chiok Giok Yee In. Kalau kau merasa akan lega apabila membunuhku, silakan turun tangan, Tapi, Chiok Giok Yee In tidak melanjutkan ucapannya. Tapi kenapa tanya C.O. Inging aku sama sekali tidak berniat mencelaka ayahmu, Melainkan ayahmu yang mengambil jalan pendek. Lagi pula waktu itu, Tui Beng Tian Chun berada di sana, Sehingga membuatku teringat akan dendam Tiong Chi Yusin Ie, Maka, perkataanku menjadi agak kasar terhadap ayahmu, Inikah alasanmu dan juga, Chiok Giok Yee In menghela nafas panjang. Semua kenangan masa kecil kita, Sepertinya muncul di depan mataku, Ternyata Chiok Giok Yee In ingin mengingatkannya mengenai kenangan masa kecil mereka, Agar rasa bencinya berkurang. Akan tetapi, C.O. Inging malah tertawa dingin lalu membentak, Chiok Giok Yee In, Serahkan nyawamu sekonyong-konyong dia menyerang Chiok Giok Yee In dengan dasyat sekali. Terdengar suara jeritan. Chiok Giok Yee In terpental beberapa depa, Kemudian roboh dan mulutnya menyemburkan darah segar. Namun kemudian dia bangkit berdiri perlahan-lahan. Wajahnya pucat pias dan tampak menderita sekali. Dia melangkah perlahan-lahan kehadapan C.O. Inging seraya berkata dengan lemah. Demi menebus dosaku, silakan turun tangan C.O. Inging tidak menyangka bahwa Chiok Giok Yee In tidak menangkis dan tidak berkelit. Itu membuatnya amat berduka, namun kematian ayahnya muncul kembali di pelupuk matanya. C.O. Inging mulai mengangkat sebelah tangannya, Kelihatannya ingin menyerang Chiok Giok Yee In lagi. Namun mendadak sesosok bayangan putih melayang turun di tempat itu. C.O. Inging dan Chiok Giok Yee In menoleh ke arah orang yang baru muncul itu, Ternyata seorang pemuda tampan. C.O. Inging tidak menghiraukannya, Langsung menyerang Chiok Giok Yee In. Belum, Chiok Giok Yee In terpental lagi beberapa depa. Pemuda baju putih itu melirik C.O. Inging sejenak, Kemudian melesat ke arah Chiok Giok Yee In. Ketika pemuda itu memapahnya bangun, Chiok Giok Yee In sudah bangkit berdiri, Tapi masih sempoyongan. Saudara, di antara kalian berdua ada urusan apa? Tanya pemuda berbaju putih. Chiok Giok Yee In tersenyum getir lalu menyahut, Harap Anda mundur. Di antara kami terdapat sedikit kesalahpahaman, Dia mendekati C.O. Inging nona C.O. Silakan turun tangan lagi bagaimana bengisnya C.O. Inging, Jelas saat ini sudah tidak mampu turun tangan lagi terhadap Chiok Giok Yee In. Ketika melancarkan kedua pukulan tadi C.O. Inging tidak menggunakan tenaga sepenuhnya. Apabila dia menggunakan tenaga sepenuhnya, Miscaya saat ini Chiok Giok Yee In sudah tergeletak menjadi mayat. Akan tetapi kebencian C.O. Inging belum sirna. Ketika Chiok Giok Yee In berkata begitu, Dia langsung melancarkan sebuah pukulan lagi. Boom! Kali ini Chiok Giok Yee In terpental lebih jauh. Pemuda berbaju putih cepat-cepat mendekatinya, Lalu membungkukan badannya mengobati luka Chiok Giok Yee In. C.O. Inging tidak menghalanginya, Cuma berdiri termangu-mangu di tempat. Di saat bersamaan mendadak terdengar beberapa kali suara siulan yang menembus angkasa Dan tak lama kemudian tampak beberapa sosok bayangan melesat keluar dari mulut lembah. C.O. Inging segera memandang ke sana, Terlihat si Sing Kui kembali ke tempat itu. Tampak seorang menyertai mereka. Dia berdandan seperti sastrawan, Tidak lain adalah Hong Suya O. C.O. C.O. dari perkumpulan Seng Yen Hoi E. Saat ini luka yang diderita Chiok Giok Yee In telah sembuh. Dia langsung menanyakan nama pemuda baju putih itu. Pemuda baju putih mengaku bernama Kutian. Chiok Giok Yee In menoleh dan kegusarannya langsung memuncak Ketika melihat si Sing Kui. Ketika dia baru mau. O. C.O. justru mendekatinya seraya membentak. Chiok Giok Yee In, Tak disangka kau berhasil meloloskan diri. Masih berani cari gara-gara di sini, Mungkinkah sudah tidak mau hidup lagi? Maksud O. C.O. C.O. Giyok Yee In sudah berhasil meloloskan diri, Tapi tidak segera pergi, Malah mencari gara-gara di tempat ini. Chiok Giok Yee In amat cerdas, Tentunya tahu akan maksud O. C. Akan tetapi dia justru terdesak oleh keadaan, Sehingga tidak bisa pergi selekasnya. Oleh karena itu dia menyahut dingin. Bagaimana? Apakah di sini adalah daerah kekuasaan perkumpulan Seng Yen Hui E O Ching tertawa gelap? Betul, dalam jarak 50 mil, merupakan daerah kekuasaan perkumpulan Seng Yen Hoi E. Siapapun dilarang menuntut balas maupun mencari gara-gara di tempat ini. Chiyok Giok Yeen, kelihatannya aku harus membawamu kembali terhadap Ong Chih, Chiyok Giok Yeen memang tidak mendendam. Walau Ong Chih tidak langsung melepaskannya, namun pernah memberi isyarat padanya, itu merupakan budi besar bagi Chiyok Giok Yeen. Akan tetapi apabila dia tidak menyahut dingin, tentu akan menimbulkan kecurigaan Seng Kui. Karena itu, dia terpaksa harus menyahut dingin. Tidak begitu gampang Ong Chih mengerutkan kening. Sepasang bola matanya berputar sejenak, kemudian dia berkata, kau tidak percaya, lihat saja sendiri usai berkata, Ong Chih langsung menyerangnya. Chiyok Giok Yeen belum tahu bagaimana kepandayan Ong Chih. Maka dia ingin menjajalnya, langsung berkelebat ke arah tubuh Ong Chih. Sejak Chiyok Giok Yeen berhasil menguasai ketiga jurus ilmu pukulan tersebut, boleh dikatakan jarang ada orang yang dapat mengelak. Namun Ong Chih justru dengan gampang sekali mengelak jurus pukulan itu. Dapat diketahui betapa tingginya. Kepandayan yang dimiliki Ong Chih. Oleh karena itu Chiyok Giok Yeen langsung menyerangnya dengan jurus kedua. Sungguh di luar dugaan, Ong Chih tetap berhasil berkelit dengan gampang sekali. Ketika Chiyok Giok Yeen baru mau melancarkan jurus ketiga, mendadak jari tangan Ong Chih bergerak cepat laksana kilat, menyambar bagian dadanya. Bukan main terkejutnya Chiyok Giok Yeen, sehingga keringat dinginnya langsung mengucur karena biar bagaimanapun Chiyok Giok Yeen tidak akan berhasil berkelit. Kelihatannya Chiyok Giok Yeen akan tercengkeram dadanya. Namun di saat bersamaan tampak sosok bayangan meluncur ke tempat itu bagaikan motor. Tercium pula bau arak yang amat keras. Sebelum badannya melayang turun, sudah terdengar suara bentakan. Kau berani menyentuhnya tampak gerakan yang amat aneh menerjang ke arah Ong Chih, membuat Ong Chih terdesak mundur beberapa langkah. Kau serunya tertegun. Pendatang itu langsung memutuskan perkataan Ong Chih, jangan banyak bicara, akan kuhabisi kau sergah pendatang itu. Kemudian dia mulai menyerang Ong Chih. Chiyok Giok Yeen sudah melihat jelas siapa Ong Chih itu, ternyata si Bongkok Arak. Lo Chiam Pue serunya. Kau cepat pergi, di sini tiada urusanmu sahut si Bongkok Arak sambil terus menyerang Ong Chih. Mendadak Ong Chih berseru kaget, sungguh hebat ilmu liat Ciciang, ilmu pukulan penyobek daging, mu ini si Bongkok Arak tertawa dingin. Hebat juga ilmu Ban Hwe Ie Yong Sut, ilmu merias wajah, mu. Ong Chih segera berkelit, sekaligus melirik ke arah si Sing Kui. Melihat si Sing Kui sedang bertarung dengan C. O. Ing-ing, barulah dia berlega hati. Justru di saat bersamaan, mendadak tampak sebuah tandu kecil digotong dua wanita meluncur ke tempat itu, diikuti empat pemuda tampan di belakangnya. Tak seberapa lama kemudian sudah sampai di tempat itu. Chiyok Giok Yeen tidak tahu siapa pendatang itu. Dia memandang dengan penuh perhatian. Tiba-tiba Chiyok Giok Yeen melihat seorang gadis rambutnya panjang terurai, badannya terikat tali, berjalan terseret-seret di belakang mereka. Ketika melihat gadis itu, hati Chiyok Giok Yeen terasa remuk. Adik Chang serunya tak tertahan. Ternyata gadis itu adalah Fang Jau Chang, yang pernah berjanji akan bertemu di kudil Taisansi. Justru tak disangka, dia malah ditangkap mereka. Tidak salah lagi yang muncul itu adalah orang-orang Gua Huatong. Kalau begitu orang yang duduk di dalam tandu pasti Ban Huatong Chu, majikan gua selaksa bunga. Chiyok Giok Yeen langsung melesat ke arah Fang Jau Chang, sekaligus memutuskan tali yang mengikatnya, lalu memeluknya erat-erat. Setelah itu, dia mencelat beberapa depa. Empat pemuda yang di belakang tandu langsung membentak dengan serantak. Lepaskan dan mereka berempat langsung menerima ke arah Chiyok Giok Yeen. Sementara pemuda berbaju putih bernama Kutian yang berdiri dalam garita di langsung melesat ke hadapan Chiyok Giok Yeen, menghadang empat pemuda itu. Di saat bersamaan, seorang wanita berusia empat puluhan melengok keluar dari dalam tandu, sepasang matanya menyorotkan sinar aneh. Tugas kalian harus membekuk bocah itu bentaknya. Maksudnya menyuruh keempat pemuda itu menangkap Chiyok Giok Yeen. Akan tetapi ketika melihat keempat pemuda itu dihalangi oleh seorang pemuda tampan dia segera turun dan langsung berjalan ke arah Chiyok Giok Yeen. Langkahnya kelihatan lamban, namun ternyata amat cepat. Si bongkok arak telah menyaksikan bahwa Chiyok Giok Yeen, maka segera mengeluarkan beberapa pukulan aneh mendesak Ong Chih, lalu melesat ke arah wanita itu. Sambil berseru pada Chiyok Giok Yeen. Chiyok Giok Yeen, cepatlah kau pergi sembari berseru dia mulai bertarung dengan bahwa Chiyok Giok Yeen. Sedangkan Chiyok Giok Yeen menggendong Fang Jau Chang, maka tidak leluasa bergerak. Kelihatannya Ong Chih akan berhasil. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring bergema menembus angkasa. Setelah itu tampak sosok bayangan narah meluncur ke tempat itu ternyata adalah Heng Tian Cheng. Adik kecil, kau pergi saja serunya sambil menangkis serangan Ong Chih. Sementara Chiyok Giok Yeen menundukan kepala memandang Fang Jau Chang. Wajah Fang Jau Chang tampak pucat pias dan nafasnya amat lemah. Demi menyelamatkan Fang Jau Chang, maka Chiyok Giok Yeen segera membawanya dengan mengerahkan gingkangnya. Tak seberapa lama kemudian dia sudah melesat belasan mil karena khawatir diikuti musuh, Chiyok Giok Yeen cepat-cepat melesat ke rumput alang-alang yang lebat dan tinggi. Dia menaruh Fang Jau Chang, kemudian memanggilnya dengan suara gemetar. Adik Chang. Adik Chang, Fang Jau Chang membuka matanya perlahan-lahan, memandang Chiyok Giok Yeen seraya tersenyum. Seharusnya kau memanggilku Moi Moi, adik perempuan, katanya. Chiyok Giok Yeen mengangguk dan segera memanggilnya. Moi Moi Fang Jau Chang tampak puas sekali. Kakak Yeen, akhirnya aku melihatmu, katanya sambil tersenyum. Kakak Yeen, kau terkena Mohawetok Kang, apakah sudah sembuh? Aku, aku selalu ingat padamu, usai berkata, air matanya langsung meleleh. Chiyok Giok Yeen cepat-cepat menyekai air matanya. Moi Moi, setelah aku berpisah denganmu, aku bertemu Heng Tiang Cheng Lo Chiampo Yee. Dia yang membawaku pergi menemui Pak Jau Lo Jin yang telah minta buah Toan Tengko, buah Toan Tengko ya. Apakah buah Toan Tengko dapat memusnahkan racun Mohawetok? Tidak cuma itu, bahkan selanjutnya diriku tidak mempan berbagai macam racun lagi. Tapi, syukurlah sepasang metu Fang Jau Chang berbinar-binar, kelihatannya girang sekali. Mendadak Chiyok Giok Yeen teringat, bagaimana Fang Jau Chang bisa jatuh ke tangan dan Hoa Tong Chu. Moi Moi, bagaimana kau jatuh ke tangan mereka Fang Jau Chang tidak segera menutur, melainkan air matanya saja yang mengucur deras. Kelihatannya, dia amat berduka sekali. Moi Moi, sebetulnya apa yang terjadi desak Chiyok Giok Yeen? Kakak Yeen, Fang Jau Chang terisak-isak kemudian mendekap di dada Chiyok Giok Yeen. Chiyok Giok Yeen membelainya sambil berkata dengan suara ringan. Moi Moi, beritahukanlah agar hatimu jadi lega akan tetapi Fang Jau Chang tetap menangis. Baiklah. Kau boleh terus menangis agar hatimu merasa lega, kata Chiyok Giok Yeen lembut. Beberapa saat kemudian Fang Jau Chang berhenti menangis. Chiyok Giok Yeen segera menyek air matanya. Sedangkan Fang Jau Chang memandang wajahnya, berselang sesaat barulah berkata terisak-isak. Kakak Yeen, setelah kita berpisah, gadis itu tidak melanjutkan ucapannya. Rupanya dia sedang berpikir dari mana mulai menutur. Bagaimana tanya Chiyok Giok Yeen? Air mati Fang Jau Chang meleleh lagi. Aku terus mencari Sen Chiyu Suseng, namun tiada seorang pun tahu jejaknya. Moi Moi, aku sudah bertemu Sen Chiyu Suseng. Oh, kau sudah bertemu dia ya, Chiyok Giok Yeen menutur bagaimana bertemu Sen Chiyu Suseng. Setelah itu menambahkan, Moi Moi, lanjutkan penuturanmu. Fang Jau Chang melanjutkan. Karena tidak berhasil mencari jejak Sen Chiyu Suseng, maka aku ke tempat ayahku. Sebab ayahku sudah lama berkelana dalam merimba persilatan, mungkin tahu jejak Sen Chiyu Suseng, menutur sampai di situ. Fang Jau Chang menangis lagi, bahkan sekujur badannya tampak gemetar. Lalu bagaimana tanya Chiyok Giok Yeen lembut? Ayahku dan lainnya, terbunuh semua oleh Ban Tong Chu, sahut Fang Jau Chang. Gadis itu mulai menangis sedih dengan air matu berderai-derai. Sepasang matu Chiyok Giok Yeen langsung membara. Aku bersumpah akan membasmi Ban Hoa Tong Chu dan para anak buahnya katanya sambil berkertak gigi. Fang Jau Chang mendongakan kepala memandangnya, sambil berkata dengan perlahan-lahan. Kakak Yeen, kepandaian Ban Hoa Tong Chu amat lihai, aneh dan tinggi. Kau jangan bertindak ceroboh, aku, aku mungkin tidak dapat bertahan lama lagi. Kenapakah setelah aku tertangkap oleh Hoa Tong Chu, aku dipaksa minum racun Ban Hoa Tok Hun, racun bubuk selaksa bunga, Ban Hoa Tok Hunnya. Aku akan berusaha memusnahkan racun itu, Fang Jau Chang menggelengkan kepala. Racun Ban Hoa Tok Hun merupakan racun rahasia Ban Hoa Tong Chu, tiada obat pemusnahnya. Para anggota yang berhianat, apabila tertangkap, pasti tidak akan lolos dari kematian, mendadak Chuok Giok Yeen teringat akan suatu hal, maka segera bertanya. Di dalam goa Ban Hoa Tong, bagaimana semuanya kaum pemuda itu cuma penyamaran saja, kau pun dirias sebagai pemuda Fang Jau Chang mengangguk. Dengan kira demikian, maka lebih gampang mendekati kaum pemuda, dan tidak sulit menangkap mereka untuk Ban Hoa Tong Chu melatih ilmu sesatnya. Karena itu, kelak kalau kau bertemu pemuda tampan, harus berhati-hati Chiok Giok Yeen manggut-manggut. Moi-moi, aku akan membantumu melancarkan pernafasanmu, usai berkata dan ketika Chiok Giok Yeen mau. Mendadak terdengar suara desiran. Chiok Giok Yeen segera mengerahkan W.E. Kangnya, siap melancarkan pukulan pada orang yang baru datang itu. Tampak sosok bayangan hitam melesat ke rumput alang-alang itu. Chiok Giok Yeen belum melihat jelas siapa orang itu, namun yakin bukan orang baik. Oleh karena itu, dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah orang tersebut. Boom! Chiok Giok Yeen merasa matanya gelap, lalu roboh seketika.